Sanksi Arma dinilai ringan, pentolan Viking, kita ketawa saja PSSI akhirnya telah menjatuhkan sanksi pada Arma FC untuk insiden kerusuhan yang terjadi dalam lagapekan kelima Liga 1 2018 lalu melawan Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan, Malang Arma FC menerima dua hukuman dari Komdis PSSI yakni sanksi berupa pengosongan Tribun Timur Salam 2 laga ditambah denda uang sebesar Rp300 juta akibat dari kericuhan yang memakan sederet korban pasca lagapekan keempat Liga 1 2018 ini Terkait keputusan yang dikeluarkan PSSI untuk Arma tersebut, salah satu pentolan Viking Persib Club, Yana Umar pun akhirnya angkat bicara Viking tertawa saja Yana menilai hukuman yang diberikan oleh PSSI ke Arma sendiri memang bisa dibilang cukup ringan Alih-alih membuat-membuat tuntutan ke PSSI, Yana bersama Viking hanya tertawa saja melihat putusan tersebut Tidak ada tuntutan apa-apa terkait putusan itu ke PSSI nanti Kami Viking hanya menertawakan putusan PSSI itu saja, ungkap Yana saat dihubungi kami pada Jumat, 20 April 2018, ini PSSI dagelan Melihat keputusan PSSI soal sanksi yang dijatuhkan pada Arma FC dinilai Yana seperti sebuah lelucon Dirinya beranggapan bahwa dengan insiden kerusuhan tersebut merupakan sebuah pelanggaran besar Memang lucu saja PSSI Bukan makin bagus, malah makin dagelan Pelanggaran itu seharusnya terhitung berat, ungkap Yana lagi soal putusan PSSI tersebut Lebih berat persip? Arma sendiri memang dijatuhi hukuman pengosongan Tribun Timur selama 2 laga penuh Ditambah dendah sebesar Rp. 300 juta atas insiden kerusuhan tersebut Namun bagaimana jika dibandingkan dengan sanksi untuk persip tahun lalu? Musim 2017, persip pernah dijatuhi sanksi larangan adanya supporter selama 5 laga sekaligus usai insiden kerusuhan saat melawan Persija Jakarta Jika ditilik kembali, pelanggaran yang terjadi dalam laga persip tersebut musim lalu memiliki banyak kesamaan dengan yang terjadi di kandang arma kemarin Dalam kedua laga tersebut, terekam ada aksi penggunaan flare dan petasan, melukai staff resmi dari tim lawan, pelemparan benda-benda ke lapangan, turun ke lapangan untuk membuat keributan Dan satu lagi, laga arma kemarin juga memakan korban meninggal salah satu pendukung mereka Terima kasih telah menonton!